Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue Fasman Giawa Pada video kali ini, gue akan bahas beberapa soal lagi untuk soal P3K perawat guys Nah jadi, untuk informasi, soal ini adalah soal tahun 2022 kemarin Jadi, untuk soal tahun 2023 ini ya 11-12, hampir mirip lah ya guys ya Oke, jadi langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama guys Apa yang dimaksud dengan interdependensi? A. Saling memiliki B. Saling merawat C. Saling ketergantungan D. Saling berperan Dan E. Saling berwawasan Nah, jadi menurut teman-teman, apa ini pengertian dari interdependensi? Oke, tolong dijawab ya Jawabannya tolong ditulis di kolom komentar video ini Oke, sekarang kita akan jawab dan bahas bersama-sama Apa itu dari interdependensi? Nah, jadi ini jawabannya guys Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata interdependensi adalah saling bergantungan Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah Yaitu C. Saling ketergantungan Ketergantungan guys Oke Oke teman-teman Bagaimana jawaban kalian di kolom komentar? Apakah sama atau tidak? Oke, kalau sama mari kita lanjut Oke teman-teman Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua Bayi J umur satu hari Berat badan pas lahiran 3.100 gram Dan berat badan sekarang 3.000 gram Bayi menetik kuat Tali pusat Tidak ada tanda-tanda infeksi Sebelum dibawa pulang Informasi yang harus diberikan pada bayi C adalah A. Pemberian AC setiap jam B. Pemberian AC setiap saat C. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar tidak hipotermi D. Pemberian susu formula dan makanan tambahan Agar bayi cepat besar Wow Dipaksa ya guys ya E. Pemberian salep antibiotik secara rutin agar tidak terjadi infeksi Nah, untuk soal yang nomor dua Menurut teman-teman apa nih yang paling tepat? Dari lima opsi Oke, mari kita bahas bersama-sama Nah, jadi Bayinya ini Di sini kata kuncinya Bayi menetik kuat Tali pusat tidak ada Tidak ada tanda-tanda infeksi Jadi, sebelum dibawa pulang Informasi yang harus diberikan pada bayi C adalah A. Pemberian AC setiap 3 jam B. Pemberian AC setiap saat Nah, jadi Untuk A dan B itu kurang tepat guys ya Karena Di sini bayinya sudah menetik kuat Jadi Ya, tidak perlulah Memberikan informasi seperti ini pada ibunya Ya, tidak perlu ya Kemudian C. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar tidak hipotermi Nah, ini sangat logis guys ya Oke, ini Ini bayi ya Jadi, harus perlu kehangatan tubuh Ya, agar tidak kedinginan guys Kemudian D Pemberian susu formula dan makanan tambahan agar bayi cepat besar Mak Mereka alibah Jadi, nomor D ini tidak perlu guys ya Karena Ini kan masih bayi guys Jadi Masih belum bisa dikasih makanan guys ya Perlu netek doang ya Perlu susu ibunya doang Oke, kemudian E Pemberian salep antibiotik secara rutin agar tidak terjadi infeksi Nah, jadi E ini sebenarnya bisa aja guys ya Tapi, karena di atas Di tali pusatnya Tidak ada tanda-tanda infeksi guys Jadi Tidak perlu pembelian salep antibiotik lagi guys Nah, jadi Untuk jawaban yang paling tepat adalah Yaitu C. Mempertahankan kehangatan tubuh bayi agar tidak hipotermi Lanjut ke soal yang nomor 3 Berdasarkan SK nomor 3 garing DPP garing SK garing 1996 Standar profesi keperawatan adalah sebagai berikut Kecuali Nah, ini kecuali nih guys A. Standar pelayanan keperawatan B. Standar praktik keperawatan C. Standar keahlian keperawatan D. Standar pendidikan keperawatan Dan E. Standar pendidikan berkelanjutan Nah, jadi menurut teman-teman Apa nih guys Yang paling cocok ya Untuk jawaban disini ya Ini terkecuali ya Terkecuali Nah, mari kita bahas bersama-sama Untuk bagian A Yaitu standar pelayanan keperawatan termasuk Ya Itu termasuk Standar profesi keperawatan Kemudian B Standar praktik keperawatan Termasuk Standar keahlian keperawatan Tidak termasuk Kemudian D Standar pendidikan keperawatan Termasuk guys Dan E Standar pendidikan berkelanjutan Termasuk Nah, ini dia guys Perasakan surat keputusan DPPPWNI nomor 03 Blah, blah, blah Dan ini dia guys ya Empat jenis standar keperawatan ya Untuk profesi keperawatan Yaitu 1. Standar pelayanan keperawatan D 2. Standar praktik keperawatan 3. Standar pendidikan keperawatan Kemudian 4. Standar pendidikan berkelanjutan bagi perawat Nah, jelas ya teman-teman Jadi jawabannya adalah C Oke, kita lanjut Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan Yang melakukan tugasnya dengan sesuai standar profesi kesehatan Tertuang dalam undang-undang nomor Aduh, nomor berapa itu guys A. Undang-undang nomor 20 tahun 1992 pasal 53 ayat 1 B. Undang-undang nomor 21 tahun 1992 pasal 53 ayat 1 C. Undang-undang nomor 22 tahun 1992 pasal 53 ayat 1 D. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 pasal 53 ayat 1 Dan E. Undang-undang nomor 24 tahun 1992 pasal 53 ayat 1 Nah, ayo Kalian pasti gak ingat nih guys ya Aduh, aduh, hai Oke guys, menurut kalian apa jawabannya? Bagi yang tahu, ayo jawab di kolom komentar guys Sekarang Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Jawabannya ada di D Yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1992 pasal 53 ayat 1 guys Oke Jadi ini diingat undang-undangnya guys ya Jadi kalian bisa searching ya Undang-undang ya Untuk profesi keperawatan ya Apalagi Untuk kita Para Perawat yang bekerja di rumah sakit Atau puskesmas guys Ya Mana tahu kita melakukan kesalahan fatal Pada saat Menolong pasien Ya Kita Dilindungi oleh Undang-undang Asalkan Sudah sesuai dengan standar Profesi kesehatan guys Profesi kesehatan guys Oke teman-teman Seperti itu dia C Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi basil dan evaluasi D Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi basil implementasi dan evaluasi E Pengkajian perencanaan diagnosa identifikasi basil dan implementasi Nah Menurut teman-teman ya Ini pasti sudah jadi pembelajaran kita pada saat masuk di semester berapa tuh guys ya Pokoknya dari semester 2 lah ya Kita sudah bahas-bahas seperti ini sampai semester 4 ya Untuk keperawatan Kalau Saya tidak lupa Mengenai Standar asuhan keperawatan Nah jadi Teman-teman jangan lupa tuh ya Jadi kalau misalnya kalian ingat Apa nih jawaban yang paling tepat untuk soal yang terakhir nih Apa ya Yang hari kita bahas bersama-sama Menurut anak Amerika Nusa Aisisi Dalam syaring Menyebutkan ada 6 standar praktik untuk informasi keperawatan Yaitu 6 Pengkajian Berfokus pada pasien yang meniputi Blah-blah-blah Pokoknya itu ya guys ya Kemudian Dilanjut dengan diagnosa Lalu Perencanaan Kemudian Implementasi 5 Evaluasi Dan ke-6 Perencanaan Dan pelaksanaan Nah Sebenarnya yang kita pelajari cuma 5 guys ya Tapi Ini menurut Amerika ya Nusa Association Tahun 2023 Jadi ini udah update guys Nah jadi Yang perlu ya Kita lakukan Asuhan keperawatan sesuai dengan Ana ya Ya kita pilih guys ya Yang mana menurut kalian guys Ini harus sesuai berarti Bagian Apa nih guys Bagian A ya Nah ini dia guys Bagian A Yang dimana Yang dimana Pertama Pengkajian Kemudian Diagnosa Lalu Identifikasi Basil Ya Identifikasi Basil ini Seperti Intervensi Guys ya Jadi nanti kalian Jangan Apa gitu ya Kemudian Implementasi Lalu evaluasi Dan Pemeliharaan Nah Kalau misalnya Bagian B Pengkajian Terus langsung Keperencanaan Itu tidak mungkin guys Jadi harus Setelah kita gaji Ya Kita harus Mendiagnosa ya Sesuai dengan Diagnosa Keperawatan kita Ya Seperti itu dia Lalu untuk bagian C Sama juga Tidak mungkin Langsung Keperencanaan guys Kemudian D Ya Ini semua Salah semua guys ya B sampai E Masa langsung Keperencanaan guys ya Biasanya Yang kita pelajari Dari rumah sakit Ataupun Yang kita Pelajari Pas perkulian itu Harus Tersusun guys ya Kayak Setelah pengkajian Setelah kita Kaji baru Kita tentukan Diagnosa Keperawatan Apa nih Nah Setelah kita tentukan Diagnosanya Maka kita Buatlah Perencanaan Nah Setelah kita Buat perencanaan Maka kita Akan laksanakan guys Nah setelah kita Laksanakan Maka kita Evaluasi Nah setelah kita Evaluasi Ya Maka kita Pelihara guys Pelihara ini Artinya ya Misalnya dia Dirawat Segala macam Seperti itu Dia guys Oke teman-teman Jadi Jadi Kalau misalnya Pendapat gue Di soal Yang kita bahas Ini banyak Yang salah Ya mohon maaf Tapi Mudah-mudahan ya Ini jawaban Yang paling tepat Karena ini Udah Gue pelajari dulu Pas Apalagi pas Gue hukum dulu Guys ya Hukum Jadi Ya Masih tersimpan Di dalam otak Guys ya Seperti itu dia ya Apa yang Diajarin Sama dosen dulu Jadi masih Kita hapan disini guys Apalagi sekarang kita Mudah searching-searching Kalau misalnya kita lupa Kita bisa searching lagi Di Google Oke guys Terima kasih Buat yang telah nonton Sampai akhir Terima kasih Dan jangan lupa Subscribe channel ini Karena gue akan update Untuk soal Berikutnya Buat kalian Terima kasih guys See you Salam sejawat Bye